Komisi Hukum DPR RI akan bertindak hati-hati terkait penetapan tersangka pimpinan KPK dan Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3, Aziz Samsyuddin, di Jakarta Jumat 23 Januari 2015. Nanti kita lihat perkembangan. Kan tidak mungkin wilayah penyidikan, wilayah hukum kami panggil, kami intervensi. Kami kalau panggil harus bentuk pansus dulu. Harus bentuk pansus, bentuk panjang untuk hal ini. Tidak bisa kita panggil untuk masuk wilayah ini saja karena akan dinamakan kita intervensi. Aziz juga menilai kasus ini harus dilihat secara utuh. Harus tenang, lihat ini harus tenang. Kayak orang buka puasa jangan langsung makan semua. Tenang. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto ditangkap penyidik bare skrim Jumat pagi. Sementara calon Kapor Likom Jen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Terima kasih telah menonton!